Hi everyone, welcome to my youtube channel and I'm back with another video Jadi di video ini aku bakal bikin back to school supplies haul 2019 Karena udah sekitar satu mingguan lebih aku bakal masuk sekolah hari Jadi di video ini aku cuma mau share ke kalian apa aja barang-barang yang aku beli buat sekolah nanti Dan gak ada maksud buat sombong atau ria or something like that So without any further ado, let's move to the video Jadi first item barang yang pertama, aku beli 2 jenis pensil Yang pertama itu ada Staedtler, I don't know Pokoknya Staedtler 2B yang warna biru gitu Terus juga ada Faber-Castell 2B Jadi aku pake yang Staedtler yang warna biru ini 2B biru ini buat sekolah sehari-hari Dan kalo misalkan yang Faber-Castell ini, aku beli buat ulangan-ulangan Tapi kalo misalkan yang 2B upgrade ini udah abis Aku bakal ganti sama yang Faber-Castell Terus di barang yang selanjutnya, aku ada beli pulpen Joyco yang 0.5 Karena aku itu kurang nyaman kalo misalkan ini pake pulpen cair Jadinya aku cuma mau pake pulpen ini buat garis misalnya doang Nah kalo misalkan buat judul sama subjudulnya itu, aku mau pake brush pen Next item, aku itu ada ini Jangka Joyco gitu Jadi, ya kalian tau ya apa sih gunanya ini Apa kegunaannya si jangka ini Jadi aku ga dulu jelasin, oke Next item, nah yang selanjutnya lagi Ada Correction tape Joyco Yang ini tuh ukurannya tuh 15 meter gitu Aku pake ini ya buat Ngehapus yang salah ya Kenapa aku pake yang Mekanik ini Karena di sekolah aku itu udah dilarang pake Tip-pack yang cair ya Karena kenapa? Karena bisa buat coret-coret meja gitu Walaupun pake ini juga bisa sih Dan walaupun mejanya udah Banyak coret-coret Tapi biar gak Makin banyak Jadinya dilarang gitu Dan siswa dibolehin pake Ini nih tip-pack yang kayak gini Terus di barang yang selanjutnya Aku ada beli penggariset Jadi ini tuh juga dari Shopee Jadi kalian bisa cek aja Linknya di description box Kalo misalkan mau tau aku belinya dimana Jadi aku bakal tunjukin Ada apa aja disini Jadi di penggariset ini tuh Kita ada di packaging dulu aja ya Pagingnya tuh lucu banget Ini bukan plastik Ini tuh kayak apa sih namanya Bukan plastik lah ya Dan disini Disininya itu ada pancing Biar gak pada keluar Dan ini juga ada Ini tuh kertas Kayaknya buat Memperlucuk Si pack kayak gini Terus Penggaris yang pertama Ini tuh ada yang biasa Yang panjang kayak gini Terus yang penggaris selanjutnya Ini tuh ada penggaris yang bentuknya Pitagoras Terus Ini ada yang segitiga Penggaris yang segitiga Terus Ini ada busur Jadi guys menurut aku ini tuh harganya worth it banget Karena kenapa Segini itu Ya segini Sama tasnya itu Sama tempatnya Maksudnya Ini tuh cuma 4.000 rupiah Dan ini tuh sekitar seribuan Satunya ini Satunya itu cuma seribuan Next item Aku ada Pencil case Ini tuh pencil case nya tuh lucu banget Dan harganya juga lumayan murah Jadi Pencil case nya itu Menurut aku Ini yang nambah ini tuh Lumayan bagus Bagus malah Terus juga Tulisan-tulisan nya juga bagus Cuman yang ini Kepotong gitu Terus juga Ini Flamingo-flamingo gitu Dan Tambun banget menurut aku Terus Slating nya itu Warna putih Putih nya tuh Bukan putih yang putih banget Tapi putih nya tuh Kayak kekrem-kreman gitu Terus Resulting nya juga Bentuk lope Dan ini lucu banget Kita lihat gambarnya Walaupun kalian udah lihat Di video Shopee Hall Kalau yang udah lihat Jadi Disini itu Ada tempat penyimpanan Apa sih ya Buat Buat kartu Ini tuh Kalau misalkan aku lihat di gambarnya Buat handphone Tapi kalau misalkan aku Bakalan Bakalan Soalnya di sekolah aku tuh Sekarang-sekarang itu Lagi Dilarang bawa handphone Jadi kalau misalkan bawa handphone Sedih suruh guru Pelajarannya aja doang gitu Terus disini ada Buat tempat pulpen Tempat special gitu kan Terus di sini Ini Juga ada Buat kartu Lebih mungkin ya Terus disini buat Mimpen Alat-alat tulis Terus Next item Ini tuh ada Sampel buku Bebos Ya Ini tuh Harganya itu Memorah Sekitar Rp4.000 Ya Rp4.000an Dan Isinya tuh Ada Rp14.000 Next item Ada Buku Bebos Jadi Ini tuh Bukunya tuh Ada Dalam Dalam segini itu Ada 6 buku tulis Yang dalam Satu buku tulisnya tuh Ada 42 lembar Atas Ini gambarnya lumayan bagus Terus aku ada beberapa buku yang udah aku pakein sampul Ini dia Ini Aku lucu banget sih Ini dia Eh Ini dia Ini dia Jadi Jadi ada Ini barang terakhir Ini Barang terakhir Itu tuh ada Ini dia Ya Terus Terus Kita lihat Dan ini bahannya Lumayan bagus Bukan lumayan bagus sih Emang bagus dan tebal gitu Ada harga dan kualitas Terus Terus juga ini ada gambar kaktus gitu Ini Dan ini Menurut aku estetik sih Dan juga aku suka banget sama kaktus gitu Terus kita lihat yang di kiri bawah ini Ada Logo exportnya gitu Terus kita bakal lihat Ada isi dari yang kecil ini Isi dari yang kecil ini Jadi itu isinya tuh kayak gini Oh di sini ada Oh ada kartu garansi gitu Terus isinya tuh kayak gini ya guys Guys Terus kita bakal lihat ke space yang lebih besar Jadi Kalau biasanya aku beli Kalau biasanya aku beli Jadi Pas Aku beli kertas yang tahun kemarin gitu Disini tuh ada Tempat buat penyimpan apapun itu Mau buku utang pengen Atau pulikan juga disini Tapi sekarang gak ada It's okay Terus Disini yang space ini tuh lumayan gede Dan panjang Juga gak ada Apa sih Perepetnya gitu Jadinya Luas lagi Buat nyimpen Apa sih namanya Kertas-ketas ulangan Atau kertas-ketas maseri Dan lain-lain Terus juga Disini Spacenya Medium gitu Tapi ini Menurut aku bisa disimpan Dari ketabungan Atau uang Tapi aku tuh Apa sih namanya Berusaha gak nyimpan uang Di tas gitu Nanti Takutnya tuh ada kehilangan Kita lihat Yang disini Dan ini Lumayan Lumayan gede ya Spacenya Segini Nah Situ So segitu dulu video dari aku Semoga kalian suka Dan buat kalian yang pengen Request video Kalian bisa komen di bawah Okay? Dan Buat kalian yang setuju Aku bikin was in my backpack Kalian juga bisa komen di bawah Okay? Thanks for watching Don't forget to like, comment, and subscribe And Daaaah!